Halo teman-teman, selamat datang kembali di Royal's Talk Mwah! 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 Dua! Oke boleh, mungkin boleh kenalan dulu namanya siapa sih? Ini host yang baru kita nih, siapa namanya nih? Halo semua, nama gue Fatma Gue ada join Royal dari season 4 Dan sekarang gue menggantikan Acil Kita bakalan membahas terkait sama apa? Timnas, kira Jadi di Timnas ini, gak cuma kita berdua ya? Tapi bakalan ada bidang tamu yang sangat cantik-cantik disini Gitu kan, gak cuma Fatma aja Langsung kita panggil aja yuk KM dan Kak Isai! Ya mohon maafin deh, ini dari mana ya kak? Ya dari planet mana kok? Kelihatan ya? Boleh kenalan dulu kak? Sama pemirsa-pemirsa Royal's Talk yang ada di rumah nih tentunya Kamu dulu ah! Kamu dulu ah! Perkenalkan nama aku Isan, aku ikut Timnas 03 Tahun berapa ya kita? 2016 2016 Ya Aku Muhammad Rizky, biasa dipanggil M Sama si ikut Timnas 03 juga 2016 Oke Isan itu, tadi 2016 Mulai masuk Timnas ya? Kalo boleh tau, kapan mulai cheersnya kak? Sebenernya aku mulai cheers itu Dari lahir? Dari Janin ya Oh, oh, oh Oh, oh, oh Waduh eh Waduh eh Waduh eh Ayo, guys Halinnya split ya kaknya Mereka Pantesan ya kak gini, bendaannya agak sih ya Jadi kalo sayang KV kontraksi tuh lagi TikTok? Ah, gitu Jadi aku udah mulai cheers itu sejak tahun 2007 Itu waktu jaman aku SMP Kalo KM ini mulai dari kapan, Kak? Kalo aku dari tahun 2012 Dulu waktu SMA sih Di SMA Lima Semarang, Eagles Yaaay Lebih mahal ya kak ya, lebih mahal ya. Tepat-tepatnya berapa itu kuat? Gimana ceris-ceris nih? Jadi kemarin itu ada audisi online sih. Aku jadi duta shampoo lain. Aku kan kebetulan kemarin mewakili dari Jogja. Jadi ada audisi online, kita kirim video. Terus udah dikasih requirement-nya mau apa aja. Nah kebetulan kemarin kalau base itu disuruh toss to hands. Atau mungkin taunya blast up ya. Atau two hands. Terus ada video tumbling juga. Karena sih mau ngasih audisi, video audisinya flyer juga. Cuman takut gak kepake aja. Aku ikut timnas itu bisa masuk waktu tahun 2000. Pertama itu 2000 berapa sih? 2012 ya. Nah kebetulan waktu itu tuh pas banget lagi UN. Makanya aku tuh selalu hadir ke tempat latihan mereka. Pada saat timnas di Bandung. Sambil belajar gitu ya kak ya? Sambil belajar, ambil muter-muter ini. Habis itu aku selalu hadir ke latihan mereka. Karena menurut aku si timnas ke US ini adalah naik hajinya anak-anak Cheers. Oke. Jadi kayak lo tuh wajib kesana kalau belum kesana lo bukan anak Cheers. Nah jadi pada saat waktu itu aku gak bisa ikut karena kehalang UN. Terus untuk timnas selanjutnya kebetulan cuma dipakenya grup sang aja. Cewek-cewek kan. Nah pada saat dulu 16 akhirnya bisa masuklah. Aku mendaftarkan dan bangkar kuliah. Oh gitu. Oh my God. Jadi memang udah passion banget di Cheers. Sampai merelekan apapun itu ya. Sampai pacar juga direlekan kan ya? Enggak, enggak itu. Oh enggak ya. Hah? Dapat pacar di... Enggak, enggak, enggak. Janganlah itu guys. Kalau misalnya skill-skill khusus. Tadi kan suruh toss up. Kalau Kak Isen ini ngapain? Aku sih ada plus nyanyi, dancing, streaming, baca puisi. Sama merupakan Al-Quran. Al-Zubillahiminashshaytanirrajim. Ya. Tapi boleh-boleh mengatakan. Soalnya kita selalu berat. Oke. Harus baca doa dulu. Atau jus. Oke. Coba aja mungkin di test kita. Jangan. 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 Nanti ada pada panas. Oh iya. Oh iya. Oh ternyata. Ini celidin yang char. Iya guys ya. Oke. Terus ke... Udah masuk nih. Kira-kira waktu itu berapa orang sih yang masuk disitu? Tau tangannya berapa? Ada 24 sih. 24 sih. Sebenarnya cadangannya tuh banyak waktu itu. Cuman karena mereka ada yang tidak menyanggupi juga. Ada yang berhalangan karena udah ada serikat lomba dengan yang lain. Terus udah ke USA nih Kak. Tadi kan 24 orang bareng-bareng pengalaman yang menariknya disananya. Apa sih? Menarik yang sampai sekarang tuh. Kalian tuh gak bahkan bisa lupa. Aduh waktu di USA kemarin tuh aku mungkin dapet pacar kek. Kalo play visa kamu dulu gimana sih? Gampang-gampang aja gak sih? Dapet deraka bola? Aku cuma setahun. 5 tahun. Masih bisa pergi guys. Apa sih? Oh play visa bisa 5 tahun. Berarti jago banget lah Kak Bahasa Inggris ya Kak. Berarti pas interview lancar banget dong Kak. Ini gampang sebenernya. Cuman aku paham. Aku paham. Aku paham. Apa nama kamu? Nama saya Isan dong. Isan dong. Isan dong. Jadi apa tim yang terbaik yang kamu pikirkan? Dalam dunia channeling? Apa? Apa nih? Cok-cok seperti ini. 5 tahun ya sampe sana. 5 tahun ya. Wah ternyata memang perjuangan banget. Gak cuma latihan juga harus persiapan-persiapan juga detail ya Kak. 3 bulan sih kita persiapannya. Pertama kali Karatina di Bandung dulu 1 minggu. Terus abis itu kita sempet break bentar ya? Sempet break bentar. Kurang dulu ngurus ubat-uat visa gitu ya. Aku UTS juga sih waktu itu Kak. Masih sempet ya. Soalnya kan ini anak UGM. Jadi emang harus memperhatikan akademis. Baiklah ya. Jadi gak cuma otot aja, otak juga ada. Iya dong. Very beauty, baby. Aku jadi duta shampoo lain. Apa sih ya? Lepo jadi mucin Indonesia. Lepo jadi mucin Indonesia. 23 tahun. Terus abis itu? Kita ke Karatina di Bulungan. Bulungan. Bulungannya itu di kolam renang Bulungan. Deket kolam renang Bulungan sih sebenernya. Sebenernya pas disalnya kita agak syok gitu karena latihannya siang-siang. Outdoor. Sehari juga. Malem juga. Bagaikan ini ya Kak. Apa Naya? Bagaikan lagi. Di sore hari. Berwarna mir. Bagaikan minum obat ya Kaknya tiga kali sehari. Jadi pagi iya tuh aku inget banget pagi-pagi udah dibangunin. Lari-lari. Lari 30 menit dulu. Lari 30 menit. Lari 30 menit. Dari bangun. Uduk. Lari. Latihan lagi. Sampai siang. Terus break dulu ya. Makan siang lagi. Selama tiga bulan itu bener-bener. Setiap hari itu latihan. Latihan-latihan. Latihan terus. Sampai mungkin karena persiapannya juga sebentar. Jadi kita emang digeder banget ya. Sehari itu bisa sampai tiga kali. Harus padet lah. Sampai kita tuh ada pas hari terakhir tuh latihan sesuai waktu Amerikan ya. Oh iya. Biar nggak target gitu sih. Oh gitu ya. Berarti paling malem nih yang paling aneh banget jam latihan itu jam berapa jam? Pas Saur ya. Pas Sukuasa itu katanya. Engga sih. Kayak jam 2-0-0-0 gitu. Jadi abis bangun tahajud langsung. Latihan. 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 Tiga bulan. Terus. Gimana nih Kak? Penampilannya ada kendala nggak sih ketika di sana? Mungkin. Aduh ini Kak WOC Andy. Kayak gitu. Pas yang bagus tapi pas tampil ada yang ini. Ya tapi emang kita kendalanya sempet flyer kita itu emang nggak bisa jalan sama sekali. Oh iya. Ada namanya Firly dia. Nggak bisa jalan sama sekali sampai akhirnya makanya diganti sama Kak Sylvie. Jadi posisi yang second jadi top yang Kak Sylvie naik jadi second gitu. Pokoknya kita sempet rombak-rombak orang juga sampai ada yang hepatitis juga. Estat. Pokoknya pengorbanan kita untuk kemarin ke Amerika itu ya luar biasa banget sih menurut aku sampai sakit-sakit gitu. Sampai kan jauh dari orang tua juga. Bener. Jadi kan ya salut banget sih sebenarnya sama anak-anak kemarin. Waktu itu lombanya ada berapa negara sih Kak? Kita kan ikutnya divisinya Coet Premier. Itu ada dua belas negara. Ada dua belas negara. Dan Indonesia juga ada ke? Pelingkat ke sembilan. Ya top ten lah ya. Top ten lah ya. Berarti kalian totalnya berapa orang tuh ke Amerika kemarin? Kita tuh. 32an ya. Soalnya ada ini. Ada Kementora juga. Ada lima orang dari Kementora. Oh iya. Officialnya juga ada berapa ya? Ada Kak Sylvie, Aasa, Aibam, AGG. Aguntur, Aguntur. Alhamdulillah sih kita di support ya. Didukung sama Kementora. Terimakasih Kementora. Kalo depan lagi ya. Lawan yang paling keren menurut Kak Isan sama KM nih. Negara yang mana sih? Standar aja USA, Chinese Taipei. Terus waktu di USA Kak. Berapa lama sih di sana? Lima hari. Tidur di? Tidur di Ranjang dong. Tidur di Masjid kayaknya. Siapa tau kan ini nggulung tiker gitu kan. Tapi emak ya. Tapi sebenernya buat yang pengen tau kita di sana nginep di mana. Sebenernya kita tuh nginepnya enak banget ya. Kita nginep. Jadi paketnya itu adalah nginep di Disneyland Resort. Jadi kita nginep dengan suasana Mickey Mouse. Tidur sama Mickey Mouse. Terus fotonya. Bukannya biasanya kamu juga tidur sama Mickey Mouse. Tidur di tempatnya. Dan juga ada di Salong. Semua di Got itu. Ini emang tau kita lombanya di mana Kak? oh iya lupa ya, kita lombanya dimana sih kita? aku juga lupa deh, kita lombanya dimana sih? kita biasa lomba di ini ya, di Indonesia di Gorchit terarahin biasanya oke, lombanya dimana sih kak? kebetulan kemarin lombanya itu di Orlando eh tapi kalo saya boleh tau nih lomba chairs yang interasional tuh emang selalu diadain di Orlando atau pas pindah-pindah? kalo untuk World Clubnya sendiri pasti disana ya kalo World Cup pasti selalu disana soalnya kayaknya gak mungkin juga sih kalo misalnya diadain di Indonesia terus mereka berada kesini kan siapa tau? kalo World Cupnya pasti di Amerika, cuman kalo lomba internasional mah banyak banget di Singapura, di Indonesia di Indonesia pun juga ada cuman kalo World Cupnya, karena mungkin kesannya itu tadi kan, hajinya anak jadi harus ke Amerika kalo di Indonesia mah tapi emang bener kalo pas kita ada kesannya beda banget ya auranya ya? ya rasanya kayak party di USA dimana yang auranya beda gitu ya gak ya? jadi cantik disana ya? karena auranya tuh apa ya? jadi kayak... ya terus kayak tiba-tiba flyer tuh kayak bala ringan gitu ya? mungkin udaranya kali ya? aku rasanya kayak grafitasinya beda gitu mungkin gara-gara gugup jadi lebih tinggi tapi ada yang kayak bring it on? banyak, banyak banget makanya aku tuh pas dateng kesana kayak ya Allah, aku berada di bring it on kayak lagi di film ya? siapu ya? siapu rasa asli gitu loh dateng kesana itu kan udah berlalu kayak udah tadi latihan selama 3 bulan terus ke USA ke Orlando dan kemudian mewakil Indonesia jadi juara 9 terus yang didapet dari ikut tim NAS tuh apa sih kak? yang didapet pengungin pengalaman pribadinya apa sih? yang didapet jadi tim-tim NAS ini apa? lu dulu dah. apa gue? selain dapet mantan kepala kayak gini? enggak hahaha ya Allah ya Allah ya mantan aku orang USA sih kak oh ya Allah ya US enggak tau US enggak tau anak US oke lu udah ngakak lu udah tau Gue udah tau ya? Aduh, udah dulu Besok kamu dulu Salah satunya adalah membawakan orang tua sih Maksudnya ketika dulu nih ditanyain nih kayak Kamu ngapain sih ngangkat-ngangkat orang? Emang udah sampe mana? US Sama ini sih aku waktu itu kan ini Apa namanya? Satu semester itu izin sama ada salah satu dosen Nah salah satu dosen ini awal-awal banget tuh dia tuh kayak Apa ya mungkin kayak ngeliat aku tuh Ih ngapain sih anak CIRS Anak CIRS Anak CIRS CIRLIDING Terus tiba-tiba aku izin Terus balik lagi ke kuliah itu ditanyain Loh Ki dari mana aja? Dari lomba mas CIRS Oh kemana? US Itu ya kayak yang Enak ya? Ini udah langsung Membuktikan gitu bahwa ternyata CIRLIDING ini juga bisa berprestasi dan kebangkakan Dan bandawasnya CIRLIDING ini juga udah diapuin ya kak ya? Gak cuma di Indonesia aja Nah kementora aja ikut gitu Ya mungkin kalo dari Kak Ishan pengalamannya apa nih kak? Pengalamannya adalah sebenernya sedih sih karena Oh sedih Oh sedih Sebenernya awalnya itu sedih karena aku meninggalkan satu semester kuliah aku Terus sebenernya ada konflik batin juga karena aku harus kesana atau menyelesaikan kuliah gitu Jadi kan sebenernya agak ya agak gimana mana untuk biaya sendiri kan Kita mikirnya waktu dulu kan gak ada kementora jadi kayak Wah ini biaya dari mana nih Amerika tuh pasti mahal banget gitu kan Pasti mikirnya kesana juga Dan pada akhirnya aku berdoa pada yang maha kuasa dan yang maha kuasa Akhirnya misalnya naik haji Naik haji Yang maha kuasa sama itu Yang pasti maka kenal sama ciri-ciri luar ya Maksudnya kita tau oh mereka tuh seperti itu Mereka latihannya seperti itu Yang aku ambil sih karena ngeliatnya seperti itu Karena kalo aku pergi ke luar negeri itu pasti ngeliatnya Gimana cara mereka latihan, gimana cara mereka ngangkat teknik-teknik apa yang mereka pake Dapet tuh pada saat kamerika oh mereka tuh kayak gini Mereka pada saat lomba, nervousnya mereka seperti ini Kayak gitu-gitunya, sebenarnya aku lihatnya kesana sih, jadi kayak banyak banget pelajaran, makanya di Indonesia pun kita menyebarkan ilmu-ilmu yang udah kita punya, untuk seluruh... Kayak kamu inspirasi, cilid-cilid-cilid di Indonesia sih. Balik lagi kan pasti ke, apa namanya, ke area masing-masing, bahwa apa namanya, ya setelahnya, kayak inilah apa namanya, udah didekemenpora kesana buat belajar, kita harus nyebarin lah ke anak-anak kita. Oke, mungkin satu lagi nih, pilihan terakhir nih Kak, mungkin saran-saran deh, tips trik buat cilid-cilid-cilid yang ada di Indonesia yang lagi nonton video ini nih, apa nih buat cilid-cilid yang ada di Indonesia, saran-sarannya. Pesan-pesan. Pesan dulu ya. Sarannya adalah, buat temen-temen yang suka banget sama olahraga CHEERS, diperhatikan karena CHEERS itu sendiri itu harus yang pertama adalah, safety ya. Nah dari safety sendiri itu, biar kaliannya aman, harus ada teknik-teknik yang baik. Jadi, harus dibarengin sama teknik yang baik. Dan tentunya, teknik yang baik itu, dimiliki sama asosiasi yang udah memiliki sertifikasi, ya. Sertifikasi yang emang udah diinternasional sendiri, contohnya ICA. Ya, sekarang ICA. International Association. International Association. Mungkin buat temen-temen juga di rumah, kalo misalnya kayak tertarik nih buat bikin cheerleading team, mungkin bisa langsung kontak... SCA ya? Atau mungkin bisa melalui Royal All Star juga ya. Di IG-nya apakah Royal All Star? Royal All Star Underscore ID. Nah, boleh banget tuh. Ya gitu sih, pesan-pesannya. Jadi, karena sekarang CHEERS sudah ada ROAS-nya, jadi serem kan kalo mereka suka CHEERS tapi gak dikasih ROAS yang bener. Nah, aku tuh makanya pengen banget di Indonesia lihat ada kita yang bisa membantu kalian semua. Oke. Oke. Kami ada untuk kalian. Terus dari Kam nih, pesan-pesan buat CHEERS-CHEERS yang ada di Indonesia ini apa sih Kak? Yang bisa dibagikan ketika setelah mengikuti jadi anggota Timnas itu? Ini aja sih apa namanya, never lose hope aja sih maksudnya ketika kamu berpikir apa namanya, apaan sih? Kan pasti tuh banyak banget tuh temen-temen kamu yang underestimate kamu lah dari mulai apa namanya, orang-orang yang stereotyping kamu. Atau kayak ngerasa kayak ngapain sih CHEERS-CHEERS ini buat apa sih? Karena sebenernya menurut aku CHEERS-CHEERS itu juga banyak banget manfaatnya. Dari CHEERS-CHEERS aku juga belajar berorganisasi, manajemen waktu, sampai sekarang bisa menjadi orang yang hebat seperti ini. Wow. Wow. Kita bakalan game... Game yang dulu kita sering main, pas kecil ya. Namanya ABC 5 Dasa. Oh iya, iya, iya. Jadi nanti kita gini biasa Kak ya. Kalau game nggak bisa jawab, nanti harus makan satu cabe. Oke, langsung aja kita mulai guys. ABC 5 Dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U. Oh, skill cheerleader. Aku tau! Dia berstal! Kita tahu dia udah ngecil selama. Jatuh aja Kak. Bermut 7 Kak. Eh jangan ngecil, satu gigitan aja ya? Satu gigit. kamu enggak dong, kamu enggak eh sebelum makan kita harus berdua dulu guys bismillahirrahmanirrahim Allahumma berikan anak-anak amin semangat ya guys cabai doang minta tempe dong, satu enggak oke, sama kecoh ronda yang kedua bingung kan satu abclimadasa abcde fghijklmno o p apa nih apa nama team cheers nama team satu, yang bener duluan em, berarti 33 oh cepet 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 yaudah dipilih bu, dipilih eh cabai mahal tau sekarang nanti kamu mahal nih ya kak ya, aku mahal banget eh yang gede ya apa nanti kamu phoenix penter aku pengen tau ya keman selomba ya aduh apa kebleknya eh udah mulai dulu udah 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 aku berdoanya lama banget ntar aduh do udah abis guys panas panas guys panas aduh ya Allah bisa dikelak hahahaha kurang kurang aduh aku udah segini loh ngelakulah bisa pedes hahahaha di sana hahahaha yuk 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 oke oke ronda yang ketiga abclimadasar abcde fghij c c c nama daerah di jawa barat keeps jumpar�� hahahaha hahahah sex � 시간 sokalah ça mohon maaf jantih daun jantih daun jantih daun other pahram sejak kapan sejak kapan bumi kartini pilihan di jawa barat ya kakak, Makan 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 dia harus double ya guys Gimana dah? Ini kenapa aku jawab Jepang Aku tuh ngeliat ukilan-ukilan Jadi yang makan siapa nih? Makan kecelainan Aduh ya Allah Ini pedes loh guys Ya kan cabai dari Jepang Ada ukirannya loh Lihat dulu Aduh ini osnya juga kena ya Gue udah sedang gigit terus nih Aduh Ayo udah Kak ini Kak mohon maaf nih Ronde terakhir guys Ronde terakhir ya Ronde terakhir ya Ronde terakhir ya Ronde terakhir ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, K Nama binatang? Kambi Nama binatang? Kambi Kambi duluan siapa Makan tuh makan Masih dikit Makan Ingat Jepara 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 Oke Oke guys Mungkin itu video kita terkait sama Timnas Gitu kan Terima kasih sudah menonton Dan bagi Cilider-cilider Indonesia yang pingin tanya-tanya nih Kak caranya 360 gimana Atau caranya tossup gimana Mungkin bisa kakak-kakak Timnas ini di Instagramnya Apakah kalo KM ini? Kalo aku bisa di RZQI.M Wow Susah ya Ada di sini ya guys Ada di sini ya Terus kemudian kalo kak Ihsan ini? I-H-S-A-N Kelek Oke Kelek Ihsan Kelek Gitu kan Dan aku juga pengen ingetin juga Jangan lupa like Subscribe Dan komen video Royal Stock ini ya Dan juga jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram kita nih Di bawah ini Dan khususnya bagi kalian yang pingin jadi Cilider Dan tinggal di Jakarta Langsung aja join Royal All Star Caranya gimana? Langsung aja hubungi email yang ada di bawah ini ya Oke Mungkin itu aja dari kita Terima kasih sudah menonton Dan bye-bye Sampai jumpa H�� Nah, capeöh A B C Lima dasar A B C D E F G G G G Apa? Apa? Kegiatan di malam minggu Aduh Aduh Aku dulu, aku dulu Aku dulu Gere 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 Hei Gere Aduh Gere Gere Kegat Gere Agu Arg Egg Ad C